Kita kembali di segmen berikutnya Dengan bagaimana cara Ibu Gema Memberikan terapi kepada Anak yang sedang cetara Nah kita kembali di segmen 2 Dan saya juga penasaran sih Seperti apa sih teori dan prakteknya Dari mahasis terapi Di sini sebelah saya sudah ada korban Korbannya yang akan kita coba Praktekkan sama Ibu Gema Dan ceritanya nih Si model kita itu dulunya pernah jatuh Katanya Ibu Benar kan Mas? Oh iya Nah mungkin Bagaimana bisa mempraktekkan Bagaimana ngetreat dia ini Bekas jatuhnya tadi itu Bu Silahkan Baik ya Kita mulai ya Kita lihat sampai dimana Rasa nyeri dan keterbatasan ruang geraknya ya Baik Saya tes dulu ya Ini sakit? Enggak Ini sakit? Ini sakit? Iya Ini sakit? Aduh Iya Nah ya Jadi dari sini kita tahu bahwa area yang disini Mengalami rasa nyeri ya Kita mulai dengan Coba tangannya dibeginikan Nah Kita angkat Seberapa kuat? Ini sakit? Bisa? Ini sakit ya? Nah Berarti ketat batasan sampai ke sini? Iya Nah Naik lagi enggak bisa? Masih naik Sakit ya? Jadi kalau sampai di sini dia mentoknya ya Kalau sampai ke atas dia mengalami rasa nyeri Baik kita mulai ya Otot dari cedera bahu ini ya Ini adalah ototnya bisa dihadapkan sebelah sana ya Atau bagaimana? Nah Ini adalah ototnya segitiga namanya otot trapezius ya Ya Otot trapezius Begitu kita mengalami cedera Maka rasa nyeri itu bisa menjalar daerah sini sampai ke sini Ya Maka kita akan lakukan pemijatan di daerah trapezius itu Biasanya apa nih bu penggunaan bu Gema biasanya sebagai media terapinya Dengan menggunakan minyak atau apa? Atau apa sih bu kesempatannya? Cukup pakai minyak bisa Sebagai pelicin aja Eh belum mas Pelicin maksudnya Sorry sorry Lumaskan pakai anu Oli Kasihan kalau dikasih oli Jadi kita pakai olive oil kali ini Setelah itu Bicanda dia Maka dikasihkan Kita coba ya Kita lakukan Massage Kita lakukan pemijatan di daerah trapezius ini Yang membuat nanti otot-otot sekitar sini Ini akan menjadi lebih lentur ya Oke Sakit? Bener-bener sakit nih lihat Oh ya mbak Yaro Nah gratis ya kan Yuk dilihat Jadi ini menjadi salah satu terapi dasar dari bu Gema untuk menangani suatu permasalahan di bagian lengan tangan kanan ya bu ya Nah itu Jadi memang setiap terapi selalu menggunakan minyak Bisa pakai minyak bisa pakai body lotion Oke oke Dasarnya itu kan Yang penting adalah kita tahu bahwa serat otot ini Jangan sampai kita melakukan pemijatan yang melawan serat otot Oh jadi mengikuti alur ya Betul Benar-benar Kenapa harus begitu? Kalau enggak gitu jaringannya akan rusak Meletot Ya Tapi kalau dengan cedera ini kan termasuk cedera ringan ya bu ya Betul-betul Karena sudah lama tidak ditangani dengan baik ya gitu Betul Berarti memang tatanan susunannya, prosesnya itu harus memang ada kombinasi antara pemijatan dan juga akupuntur ya Betul Oke oke Biasanya sekali melakukan treatment ke orang itu durasinya berapa sih bu? Atau tergantung dari Tergantung dari cederanya itu Oh gitu Ini arahnya juga loh sesuai Kalau dengan cedera seperti ini bu Apakah nanti ada penambahan kayak tadi yang daun-daunan apa kayak gitu Moksa Iya Moksa Itu kalau moksa itu kita berikan kalau dia ada sindrom dingin Oh benar-benar Kalau untuk dada kita arahnya ke ini Tengah ya Tengah ya Betul Sindrom dingin loh ya kan Sakit ya Gila sindrom dingin Ya memang suhu tubuh itu kan ada beberapa lapis ya Jadi kita itu kadang bisa tahu lapis luar, lapis tengah luar dan dalamnya seperti apa Dia sih kayaknya dalamnya hangat sih bu sampai ke hatinya hangat Lalu kita lakukan pemijatan Kalau untuk minyaknya sendiri ada minyak khusus enggak bu? Jadi setiap treatment orang Itu kalau dari ibu Gema sendiri untuk minyaknya ada minyak khusus enggak? Enggak ada Karena kan cuma hanya sebagai media Yang penting adalah pengetahuannya bagaimana cara memijat yang benar Nah itu yang perlu diketahui Jadi untuk masyarakat itu harus saat ini harus lebih jeli untuk memilih orang-orang yang bisa melakukan pemijatan Terutama pada tubuh ya Karena banyak juga orang-orang itu yang masih awam terhadap pemijatan Jadi kayak istilahnya kita keselewani ternyata mereka tuh ngawur Dia ambil kepijat orang yang sebenarnya dia belum tentu bisa melakukan pemijatan itu Dan itu memang harus benar-benar mereka harus memiliki wawasan dan memang punya keahlihan Dan itu menjadi salah satu referensi itu yaitu kalian bisa ke Bu Gema nih untuk melakukan treatment itu Nah ini kita baru melakukan ke arah Makanya waktu yang pemijatan dada itu bisa diarahin ke sana Oh iya boleh Kalau treatment gini nih Bu ini kan masih satu kali treat ya Satu kali treat kan pertama Nah ini dia harus melakukan berapa kali treat lagi Tergantung Oh gitu Biasanya kalau memang dia sudah sempus Cukup sekali aja sudah cukup Oh tergantung diaya tahan tubuh juga ya ternyata Oke oke Ini kita lakukan pemijatan di daerah bisepnya Kenapa? Apa? Acting Enggak emang sakit Oh emang sakit Oh iya iya Oh iya Oh iya Apa yang anda rasakan mas setelah melakukan pemijatan? Padahal kelihatannya tuh Bu Emma cuma gini-gini doang Iya kini-gini aja Iya tenaga ekstranya tuh masih belum dikeluarkan Karena melihat dari face nya Bu Gema itu kelihatan dia masih santai banget Dia hanya aja yang Betul ya Tapi memang sakit Tapi memang sakit sih Memang kalau kita bicara cedera otot atau pernah jatuh itu kalau melakukan treat-treat pemijatan kayak gini tuh Apalagi kalau buat orang yang nggak suka dipijat Wah pasti dia teriak teriak Aku itu Saya tidak suka dipijat Kecuali pijat Apa namanya? Cikin Apa Bu? Apa Bu? Gila Bu Capek-capek Yang kaki itu tapi Bu Nggak pakai batu Oh iya sampai merah ya Sudah nggak sakit Sudah nggak sakit kan? Nah setelah itu baru dia masuk ke reposisi Oh yang pakai handuk itu? Iya betul Oke Ini sudah nggak sakit? Enggak Sudah nggak sakit? Enggak Ini sudah nggak sakit? Enggak Deposisi itu sepertinya Terus Sakit beneran ya ini ya? Beneran Bu Oh beneran Berarti praktek kita sore ini tuh ini Berhasil Iya Oke Oke Bu mungkin bagi masyarakat Surabaya ataupun luar Surabaya Mungkin bisa tahu kalau prakteknya Bu Gema itu dimana Dan untuk bagaimana mereka bisa appointment dengan Bu Gema? Mungkin bisa dijelaskan? Bisa Saya ada prakteknya di rumah berkat sehat Aku Puntur Di? Itu di Sidoarjo Ya Oke Harus reservasi dulu Karena kan menghindari pasien terjadi penumpuan Oke Bu sejauh ini banyak pasien-pasien selain dari Sidoarjo mana aja sih Bu? Banyak sekali Dari luar-luar kota itu banyak sekali mereka datang Blok? Kalau pulau masih belum Tapi kalau luar kota banyak sekali yang mereka datang gitu Karena dari mulut ke mulut atau dari Google Map Kemarin itu banyak kan dari Google Map Yang akhirnya bilang bahwa ternyata luar biasa diri Amin Semoga habis ini makin nambah lagi nih pasiennya kan Satu hari saat ini 7 pasien Berarti besok bisa 15 pasien Yang pagi ya Dibantu berapa terapis Bu? Eh Kalau di rumah saya biasanya hanya satu terapis Iya Tapi kalau di tempat praktek Di praktek klinik pondok jati Itu saya ada dua terapis Terapis Kira-kira nih Bu? Buat masyarakat nih yang dari luar dari Sidoarjo Biasanya kan harus reservasi Kemungkinan nggak sih mereka itu harus mengambil nomor Bu? Untuk melakukan treatment Kan biasanya harus anteri dulu nih Betul Betul Nanti ada bagian untuk Yang Memberikan Oh jam sekian sampai jam sekian Jam sekian sampai jam sekian Yang harus jadi kekosongan gitu Ada nggak sih Bu Pasien nih Yang dia itu kayak Ada kan yang nggak suka dipinjat Tapi dia harus melakukan terapi itu Ada nggak sih Ada yang Kayak bikin cerita-cerita Apa ya Mereka tuh ketakutan gitu Ngelihat pertama kali Ibu belum pegang Tapi mereka tuh udah takut gitu Ada nggak sih? Parno Biasanya kalau orangnya sudah datang Itu karena rasa nyeri yang Ber Nggak tertahan Iya Mereka sudah nggak peduli Rasa nyerinya itu Rasa sakitnya Yang penting dia sudah pasrah Karena tidak bisa beraktifitas apapun Tetapi Yang trauma itu Biasanya rata-rata pasien Untuk bayi Ah iya Bicara kalau anak-anak Kalau Yang beranjak-beranjak remaja Kayak gini-gini Ini kan biasanya takut-takut Gimana gitu kan Bu Ya Nah itu untuk mengantisipasinya Mereka itu Gimana Antisipasinya Bisa Saya lakukan Biasanya Kalau kayak begitu Saya jelaskan Bahwa pemijatan ini Hanya Menghilangkan Rasa kekakuan aja Oke Dan saya selalu Menanyakan tekanannya Apakah tahan Tidak Dan saya berikan pengertian Bahwa ini hanya Cuman cukup Berapa menit saja Setelah itu Rasa nyeri akan hilang Ini bisa menjadi salah satu referensi anda di rumah Bagaimana anda memilih sebuah pilihan untuk melakukan treatment khususnya untuk yang cedera-cedera baik itu dari cedera jatuh ataupun beberapa cedera yang lainnya yang menimpa pada diri anda dan semoga tayang ini bisa menjadi referensi anda untuk memilih dan lebih bijak lagi untuk memilih mana treatment atau melakukan perawatan pemijatan yang baik dan yang benar dan ini menjadi salah satu treatment terakhir Nah setelah ini apa nih Bu? Sebelum kita Reposisi dulu Oke 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 Saya lakukan reposisi Aduh Nah Untuk kalian Sobat Berita Jatim Jangan lupa kalian Subscribe Berita Jatim TV Like, Comment, dan share ke teman-teman kalian Dan semoga tayang ini Pereferensi kalian semua di rumah Sampai jumpa Naik ke atas Thanks a lot Yeah Bye Terima kasih.